Hai dalam beberapa bulan kebelakang HP Infinix mampu menarik perhatian pengguna HP di tanah air harga HP Infinix yang terjangkau dan punya spesifikasi yang apik menjadi alasan utama dalam pengamatan dari berbagai sumber harga HP Infinix rata-rata dipasarkan di kisaran harga 1 jutaan sampai dengan harga 2 jutaan semua bisa dipilih sesuai dengan keuangan yang dimiliki biar gak penasaran berikut gadget MD telah rangkumkan daftar HP Infinix terbaru yang bisa dimiliki dengan harga terjangkau lengkap dengan harga dan spesifikasinya kalau butuh HP gaming dengan harga terjangkau dan sudah memiliki NFC Infinix Hot 12 Pro sudah pasti jadi pilihan yang tepat dengan harga 2 jutaan saja Anda bisa leluasa gunakan NFC untuk mengecek saldo e-money kapanpun Anda mau kini teknologi NFC tak hanya dapat dijumpai pada HP mahal HP 1 jutaan seperti Infinix Hot 12 Play NFC pun sudah memiliki NFC kehadiran HP murah dengan NFC merupakan upaya dari produsen untuk mendukung budaya pembayaran non-tunai di Indonesia Infinix Hot 12 Play hadir sebagai alternatif dari Infinix Hot 12 Play NFC jika Anda tidak memerlukan NFC, ponsel ini bisa dilirik perbedaan HP ini dengan versi NFC-nya ternyata bukan cuma itu pasalnya, Hot 12 Play mengandung penyimpanan internal yang lebih lega yaitu 128 GB tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk bisa miliki smartphone berlayar lebar cukup dengan 1 jutaan saja Infinix Smart 6 Plus dengan layar 6,82 inci ini sudah bisa Anda bawa pulang di sini Anda ditawarkan dengan sensor sidik jari di punggung dengan kombinasi RAM dan memori internal sebesar 3 GB dan 64 GB tergolong besar untuk menampung banyak aplikasi dengan nyaman ditambah lagi, masih tersedia ekspansi penyimpanan pada slot microSD terpisah Infinix Hot 12 dipasarkan untuk memenuhi dahaga pemain game populer seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Call of Duty Mobile HP ini tentu saja dapat menangani game-game tersebut dengan stabil pada frame rate tinggi hal itu karena Infinix mampu memaksimalkan potensi SOC Mediatek Helio G85 pada Infinix Hot 12 tak salah bila sejumlah orang mengatakan bahwa Infinix adalah, pawangnya, Mediatek Infinix tak pernah puas dalam memberi kejutan kepada publik setelah membuat geger dengan meluncurkan Infinix Zero X Pro, HP dengan kamera teleskop kini mereka meluncurkan Infinix Note 12 VIP desain premium dan kemampuan pengisian cepat 120W membuat rentang harga tersebut rasanya masuk akal buat HP ini pengisian cepat 120W diklaim mampu menciptakan durasi pengecasan singkat hanya 17 menit dari 0 hingga 100% Infinix Smart 6 HD adalah seri pembaruan dari Infinix Smart 6 seri ini juga sebagai alternatif bagi calon pembeli yang butuh HP Infinix murah tanpa NFC mengingat ada juga Infinix Smart 6 NFC yang hadir resmi ke Indonesia Infinix Smart 6 HD sendiri pada dasarnya punya spesifikasi mirip dengan Infinix Smart 6 hanya saja, Infinix Smart 6 HD menawarkan kamer A belakang kombinasi kamera 8MP dan kamera QVGA sementara Infinix Smart 6 menawarkan kombinasi kamera 8MP dan kamera DAPT Infinix memanfaatkan momen Ramadan 2022 untuk merilis produk Anyar produk yang dimaksud itu adalah sebuah HP 1 jutaan bernama Infinix Hot 12i HP ini merupakan ponsel pertama dari keluarga Hot 12 series yang meluncur ke Indonesia ada beberapa poin yang ditonjolkan Infinix dari HP ini pertama adalah baterainya yang memiliki kapasitas 5000 mAh baterai terebut didukung teknologi Power Marathon dan diklaim bisa bertahan selama 150 jam saat digunakan untuk memutar lagu Infinix punya satu seri yang ditujukan buat penggemar layar jumbo satu seri itu adalah Infinix Note pada November tahun 2021 Infinix meluncurkan 3 HP baru untuk seri ini salah satunya adalah Infinix Note 11 Pro layar IPS LCD dengan bentang 6,95 inci jadi andalannya namun, layar tersebut bukan IPS LCD biasa sebab Infinix membenamkan dukungan refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate 180Hz artinya, layar ini bisa menampilkan animasi yang mulus serta cekatan dalam respons sentuhan layar ini juga aman karena memiliki sertifikasi rendah emisi cahaya biru dari TUV Rheinland berbekal layar tersebut HP ini jelas jadi salah satu pilihan bagi anda yang gemar nonton film apalagi speaker yang dimilikinya sudah berkonfigurasi stereo di luar itu, Infinix Note 10 Pro punya keunggulan seperti shock kencang Mediatek Helio G96 pengisian cepat 33W dan kamera utama 64MP ada empat model Infinix Note 11 Series yang diperkenalkan Infinix di Indonesia salah satunya adalah Infinix Note 11 S ini yang harga rilisnya kurang dari 3 juta HP ini smartphone dengan jeruan paling mentereng ketimbang saudara-saudaranya sesama ponsel Note 11 Series alasannya tak lain karena ia dibekali shock tangguh bernama Mediatek Helio G96 selain itu, HP ini juga punya layar IPS LCD dengan refresh rate 120Hz dua komponen itu jadi tanda bahwa Note 11 S memang diciptakan sebagai ponsel gaming apalagi juga didukung memori internal UFS 2.2 speaker stereo, dan sensor gyroscope fisik satu hal yang bisa diandalkan dari HP Infinix murah yang satu ini adalah desain menarik serta kehadiran NFC belum lagi membahas layarnya yang super besar membuat pengalaman menonton jadi lebih enak dan nyaman meskipun masih gunakan resolusi HD+, tentu hal ini bisa dimaklumi pada kelas harganya kinerja mengandalkan Helio G85 yang cukup setara dengan Snapdragon 600 Series karena mengandalkan kluster 2 inti Cortex-A75 berkekuatan 2 GHz dan 6 IG Cortex-A55 pada frekuensi 1,8 GHz pas untuk mengangkat game-game esport populer zaman sekarang layarnya yang berbentang 6,82 inci ini juga turut suguhkan laju penyegaran 90 Hz yang 50% lebih mulus ketimbang 60 Hz ini artinya, pengguna dapat melakukan scroll dengan tampilan yang terasa begitu licin dan smooth dihadirkan pula dengan baterai besar 5000 mAh Infinix Hot 10 SNFC ini masih gunakan port micro USB dan fast charging 18W seri teratas ponsel Infinix Zero akhirnya memunculkan produk baru bernama Infinix Zero X Pro HP ini ditujukan Infinix untuk penggila fotografi karena itu, kamera jadi sektor yang paling ditonjolkan pada kamera utama Zero X Pro terdapat 3 lensa lensa utama, lensa telephoto periscope, dan lensa ultrawide keberadaan lensa telephoto periscope dengan kemampuan perbesaran optik hingga 5 kali adalah hal yang istimewa dari HP ini tidak ada ponsel lain di kelas harganya yang punya fitur lensa telephoto sebagai penguat sektor fotografi penstabil gambar berbasis optik, OIS, dipasang untuk lensa utama dan lensa telephoto Infinix Zero 5G jadi ponsel 5G pertama Infinix yang rilis resmi di Indonesia ponsel ini akan dibekali dengan Dimensity 900 sebagai besutan dari Mediatek dengan fabrikasi 6nm selain itu, chipset ini dirasa sangat cocok dengan Infinix Zero 5G karena telah turut mendukung jaringan 5G di dalamnya Infinix Smart 6 adalah smartphone penerus Infinix Smart 5 HP 1 jutaan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi mereka yang lebih sering menghabiskan waktu untuk kegiatan daring seperti pelajar, freelancer, hingga pekerja lapangan yang butuh akses internet mobile selamat menikmati makasih makasih makasih